Turunnya angka penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah di Indonesia membuat sejumlah provinsi mulai memperlakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Lampung menjadi salah satu provinsi yang telah memulai menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Setidaknya ada lima kabupaten yang telah menerapkan PTM di antaranya. Kabupaten Posisir Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Sementara untuk kabupaten kota lainnya masih dalam kajian dan menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi penyebaran COVID-19 di daerah. Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar. Ia mengatakan bahwa merasa optimis sekolah dengan pembelajaran tatap muka di Lampung bisa segera dilakukan, seiring adanya koordinasi yang baik dan sekolah yang dinilai sudah siap serta disesuaikan dengan kondisi penyebaran virus corona. Pembelajaran tatap muka terbatas di Provinsi Lampung sampai hari ini sudah lima kabupaten yang melaksanakan. Penting kita mempersiapkan dua. Pembelajaran tatap muka, kemudian pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Bagi orang tua yang belum setuju anaknya sekolah, maka kita layani. Layani untuk PJJ. Karena ini harus perlu persetujuan orang tua, anak mereka masuk sekolah. Meski pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah diterapkan, namun ketentuan dalam pelaksanaannya harus diperhatikan, seperti menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan memakai masker, tidak berkerumun, dan mengurangi jumlah siswa di dalam kelas hingga 50 persen. Selain itu pihak sekolah juga tetap memfasilitasi adanya pembelajaran secara daring bagi siswa yang tak ingin sekolah tatap muka. Terima kasih.